Terima kasih Yang tersorot gitu ya dalam satu pekan ini ya tidak lain adalah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di negeri ini yang menyeret nama Lili dan juga sebenarnya dari awalnya dari Ketua sekarang Wakil Ketua gitu ya bagaimana dalam pandangan Bang Dullah mengenai peran Dewan Pengawas KPK ini terhadap para pejabat KPK pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Iya pertama ketika rencana Jokowi untuk mengamandemen undang-undang KPK Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu reaksi keras hampir dari seluruh Indonesia Bahkan ada sampai mahasiswa yang meninggal karena demonstrasi dan seterusnya LSM penggiat antikropi dan internal KPK sendiri itu tidak setuju bukan hanya pegawai KPK juga pimpinan KPK Bahkan yang aneh bin ajaib itu drop RU undang-undang KPK itu tidak dikasih ke KPK Kalau mas Angga mau renovasi rumah itu kan tukangnya kan harus minta dari mas Angga Kira-kira apa namanya desain rumah mau diperbaiki itu apa-apa Apa WC-nya apa ruang tamu apa-apa Kan yang punya rumah yang harus yang berkepentingan Ini KPK yang punya diri itu tidak dikasih tidak dikasih pendapat itu aneh bin ajaib Nah karena memang kita tahu sejarah backgroundnya itu bahwa Berapa ratus yang ditangkap KPK itu anggota DPR Pusat, anggota DPRD, kemudian gubernur, bupati, wali kota, menteri Semua itu adalah orang partai, orang partai politik Dan kemudian presiden, wakil presiden itu juga orang partai, dicalongkan oleh partai Nah oleh karena itu maka kita tahu bahwa Pilpres 2019 itu penuh dengan kecurangan Dan kalau itu nanti kemudian KPK dibiarkan seperti KPK dari jenit 1, jenit 2, jenit 3 Maka agak repot baik presiden, menteri, partai-partai besar, koalisi Pilpres 2019 itu akan kena Karena itulah maka kemudian dipaksakan amanin undang-undang KPK itu sehingga kemudian lahirlah sekarang Struktur baru namanya jalan pengawas Dulu tidak ada jalan pengawas Yang ada adalah penasihat pelanggan KPK Tugas penasihat KPK adalah memberikan nasihat, saran pertimbangan kepada KPK Jadi baik kepada pimpinan, pejabat maupun pegawai KPK Kalau ada terjadi pelanggaran kode etik oleh pegawai KPK Maka dibentuk majelis kode etik yang terdiri dari penasihat, kemudian sekjen, kemudian DPT Dan kemudian wakil wadah pegawai Nah biasanya 5 orang, 5 orang ini akan memeriksa pejabat yang melakukan pelanggaran kode etik Selama 8 tahun lebih di KPK, saya menangani 10 pelanggaran kode etik Pegawai dan pejabat Dari 10 itu yang saya ingat 4 dipecat dari pegawai KPK Kemudian 2 dipecat dari jabatannya, jadi pegawai biasa Dan kemudian yang lainnya dikasih peringatan Bahkan ada yang menggunakan telepon pribadi Telepon kantor untuk urusan pribadi Dimutasi dan ganti rugi, harus bayar uang teleponnya Itu untuk pegawai Untuk pimpinan KPK Itu 3 kali saya dibentuk komite etik Yang terdiri dari pribadi-pribadi tokoh dari masyarakat Yang mayoritas Dan kemudian dari internal KPK Dari 3 kali bentuk komite etik itu 2 kali saya ketua, 1 kali jadi anggota Nah itu Semua kasus itu Ada yang peringatan pertama Ada peringatan tertulis Ada peringatan tidak tertulis Bahkan yang terakhir itu disiarkan Oleh TV live Waktu kami bacakan putusan pelanggaran Kode etik oleh pimpinan KPK Nah Sekarang dengan undang-undang KPK yang baru Maka dibentuk Dewan Pengawas Nah Dewan Pengawas ini ditunjuk oleh Presiden Sehingga logikanya bahwa Kalau ditunjuk Presiden Maka tidak mungkin Dewan Pengawas ini Akan memproses Presiden Kalau Presiden melakukan kesalahan Dan seterusnya Nah itulah juga Maka kemudian pimpinan KPK Yang sekarang itu disetting Sedihkan rupa Agar supaya juga mendukung Kebijakan Presiden Kebijakan pemerintah Atau kalau ada Presiden Menteri Dan semacam partai besar itu Terlibat korupsi Itu disetting dunia Ucap tau kasus Harun Mesiku Yang sudah lebih setahun Itu tidak bisa ditangkap-tangkap Padahal dulu Nazaruddin Itu bendahara partai berkuasa Waktu itu Partai Demokrat Itu hanya sekitar 4 bulan Kami tangkap dia Di Korumbia Nah jadi Dengan begitu Maka Dengan pengawas sekarang itu Adalah punya Presiden Sehingga ketika ketua Atau wakil ketua Pimpinan KPK itu melakukan pelanggaran Dengan sendirinya Maka Tidak akan dijaduhi Hukuman yang berat Atau apalagi dipercayai Yang wakil ketua Yang sekarang Disangkakan Melakukan hubungan Langsung tidak langsung Dengan seseorang Yang sedang diperiksa Kepergaan Tersangka Kepergaan Itu sanksinya cuma Dipotong gaji Sejuta berapa Padahal waktu saya di Kepergaan Meng-source Memecat Memecat Dua pejabat Dari jabat Kemudian jadi Pegawai biasa Kemudian disourcing Empat bulan Itu dipotong 50% gajinya Jadi ketika selama Disourcing itu Dia dibayar 50% Gaji Ini Wakil ketua Dan kemudian Bukan pidana Kalau yang saya katakan tadi Pejabat KPK yang saya pecat itu Bukan pelanggaran pidana Pelanggaran kode etik Tetapi Yang wakil ketua KPK saya itu pidana Kenapa? Karena dia berhubungan Dengan orang yang sedang diproses Nah itu pidana Tidak hanya pelanggaran kode etik Sehingga pengalaman saya Ketika Menangani Pelanggaran kode etik Pertama Di KPK Oleh seorang pegawai Yang dia Uang-uang kembali Kalau Pejabat dari daerah Pejabat KPK Kemudian Sisa uangnya dikembalikan apa Dia Dia kumpul Lantas kemudian Dia salah gunakan Uang itu Maka kemudian Itu masuk dalam Apa Pengipuan Penyalahgunaan Dan kemudian Akhirnya Di Majelis kode etik Memutuskan Dipecat dari Pegawai KPK Tapi tidak Diproses pidana Karena dia Bukan Penyidik Maka kemudian KPK melaporkan Ke Apa namanya Polres Jakarta Raya Dan dijatuh hukuman Sekian tahun Jadi Oke ketua KPK yang sekarang Baru dijatuh hukuman Oleh Dewan Pengawas Hanya potong Satu juta Lebih gajinya Satu bulan Itu seharusnya Dilaporkan Pidana Dan pidana itu Bisa ditangani Sendir oleh KPK Tangan sendir oleh KPK Karena dia pimpinan KPK Atau Misalnya Kalau KPK Mau bersih tangan Dan tidak mau apa Beban fisiologis Ya laporkan Kepada Kejaksanaan Agung Atau Polri Untuk menangani Seperti itu Nah Ini persoalannya Bahwa Mencemarkan betul Nama baik KPK Sementara Komnas HAM Kemarin sudah Mengeluarkan Rekomendasi Bahwa pimpinan KPK Melanggar sekian butir Pelanggaran HAM Seperti itu Begitu juga Apa namanya Ombudsman Juga sudah Mengeluarkan Putusan rekomendasi Bahwa apa yang lakukan Oleh pimpinan KPK Itu Itu Salah Dan malah administrasi Yang sedihnya Bahwa Justru Judicial review Yang dilakukan Oleh MK Itu Membenarkan Pimpinan Nah ini yang sedih Karena MK itu Kita tahu Tiga orang itu Dari Presiden Tiga orang dari MA Tiga orang dari DPR Nah kalau DPR kan harus Partai Besar Nah kalau Partai Besar Berarti Koalisinya juga Pemerintah Koalisinya Presiden Nah ini yang Betul-betul Yang saya katakan Dulu bahwa Undang-Undang KPK Yang baru Bukan hanya Melemahkan Tapi Masak Ratul Mautkan KPK Artinya Ya tunggu Waktu Kapan Hancur Itu Jadi Sebagai penutup Atau komen Tentang soal Putusan Dewan Pengawas Ini Kalau Mau Dewan Pengawas Menyelamatkan Diri Atau Menyelamatkan KPK Maka kemudian Harus Wakil Ketua KPK Dilaporkan Kepolisian Atau Di tangan Sendiri Oleh Bagian Penyidikan Penindakan KPK Untuk diproses Secara Bidana Apakah Benar Undang-Undang Menyebutkan Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pejabat KPK Ketika Terkait Kasus Dengan Orang Yang Sedang Terjerat Itu Bisa Lima Tahun Penjara Oh Ya Lima Tahun Minimal Lima Tahun Artinya Bahwa Ketika Melakukan Hubungan Dengan Pihak-pihak Yang terkait Maka itu Diancam Pidana Minimal Lima Tahun Seperti itu Ini kan kita Lihat bahwa Dari Dipotongnya Gaji Tidak Menunjukkan Penyesalan Lalu Juga Masyarakat Melihat Ini bukan Hanya dendal Soal Uang Tapi Masih Kredibel Atau Tidak Sih Itu Para Pejabat KPK Mengemban Tanggung Jawab Untuk Memberantas Korupsi Kredibilitas Iya Kalau Soal Gaji Apa Namanya Ini Tidak Lohis Ketika Saya Ceritakan Yang Tadi Bahwa Pejabat KPK Itu Dipotong 50% Bukan Dari Gaji Pokok Tapi Dari Tok Hompai Sekarang Dewas Pengawas Menetapkan Sekian Persen Dari Gaji Pokok Nah Gaji Pokok Di Indonesia Itu Kalau Pejabat Itu Hanya 5 jutaan Eselon Tertinggi Itu 5 jutaan Gaji Pokok Tapi Apa Namanya Tunjang Untungnya Sampai Kemudian Kalau KPK Sekarang Kalau Tidak Sekitar 60 juta 60 juta Jadi Seharusnya Dipotong 30 juta Seperti itu Nah Tapi Betul Kata Mas Angga Itu Bukan Soal Uangnya Itu Tapi Soal Integritas Itu Soal Marwah Seperti Itu Sehingga Tengah Begitu Maka Seharusnya Diproses Pidana Di proses Pidana Kemudian Nanti Pengadilan Akan memutuskan Dia Di penjara Atau Tidak Atau Kemudian Diputuskan Hak Politiknya Sekian Tau Jadi Harus Pidana Baik Selanjutnya Bang Dula Seolah Ingin Menutupi Kasus Yang Sedang Terjadi Di Internal KPK Secara Mengejutkan KPK Pun Melakukan Operasi Tangkap Tangan Dinasti Politik Yang Terjadi Di Probolinggo Bagaimana Ini Melihat Peta Dinasti Politik Di Indonesia Yang Sebenarnya Seperti Masih Ajek Masih Kuat Di Negeri Ini Saya Harus Jelaskan Kenapa Dalam Kondisi KPK Seperti Sekarang Artinya Sudah Hilang Wibawanya Akhir Tapi Masih Ada Proses OTT Karena Berbeda KPK Dengan Instansi Lembaga Negara Lain Atau Kepulis Atau Kepulis Atau Mahkamah Di KPK Itu Ada yang Disebut KPI Key Performance Indicator Jadi Indikator Kunci Tinerja Seorang Pegawai Nah Itu Kalau Saya ingat Saya Waktu Saya Masih Di Sana Itu Kalau Pengelidik atau JPU Jaksa Peruntuk Kemung KPK Itu Harus Empat Kasus Dalam Setahun Dia harus Tahan Minimal Empat Kasus Kalau Dia bisa Mencapai Empat Kasus Maka Kinerjanya A Kalau Kinerjanya A Maka Kemudian Penjangan Kinerjanya Itu 10% Dari Gaji Kalau Misalnya B Maka 7% Kalau C 5% Kalau D 0 Jadi Kalau Dia Misalnya Tidak Mencapai KPI Maka Kemudian Tunjangannya Tidak Akan Dapat Sementara Ketika Kami Membuat Derap Tunjangan Kinerja Itu Disesuaikan Dengan Tingkat Tempatan Seseorang Nah Untuk Bisa Kemudian Membeli Kendaraan Mobil Atau Motor Bahkan Juga Sampai Pada Rumah Kenapa Karena Di KPK Tidak Ada Apa Fasilitas Mulai Dari Pimpinan Sampai Tidak Ada Fasilitas Jadi Tidak Ada Rumah Dinas Tidak Mobil Dinas Semua Dikonversikan Kepada Gaji Jalan Gaji Nah Misalnya Saya Punya Gaji Sebagai penasih Saya bisa Beli Mobil Katakanlah Honda HECO Untuk Apa Saya Beli Apa Saya Karena Saya Harus Tanggung Sendiri Biaya Segala Macam Bensin Atau Apa Servis Nah Oleh karena Itu Maka Kalau Dia Tidak Mencapai KPI Maka Kinerjanya Menurun Maka Dia Tidak Bisa Katakan Diambil Mobil Diambil Motor Atau Cicit Rumah Tidak Bisa Maka Mereka Harus Minimal Empat Kasus Nah Maka Mereka Akan Kemudian Mencari Kasus Kasus Yang Kemudian Tidak Mengalami Problem Dengan Dengan Pengawas Karena Di Dalam Ketentuan Undang-Undang Yang Baru Untuk Melakukan Tapping Atau Melakukan Penyedapan Harus Izin Kedewan Pengawas Maka Teman-teman Yang Penyelidik Penyelidik Mencari Kasus Yang Kira-kira Tidak Akan Dihalangi Dihalangi oleh Pengawas Atau Tidak Dihalangi oleh Pimpinan Sehingga Dan Begitu Dilihat Kira-kira Orang Ini Punya Dukungan Politik Kuat Tidak Seperti itu Nah Itulah Maka Kemudian Terjadilah Kasus Autotek Seperti itu Dan Kemudian Pimpin Dan Pengawas Juga Kemudian Yaudah Seperti Tarik Layang-layang Begitu Ada Bukti Bahwa Yaudah Dikasih Loloskan Satu Dua Jadi Kalau Tidak Waktu Saya di KPK Ada Istilah Orang Ini Naas Sial Jadi Yang Begitu Banyak Orang Buat Tapi Kodia Yang Kena Jadi Kena Naas Tidak Kena Naas Nah Itulah Sebenarnya Jadi Masyarakat Harus Tahu Karena Seperti Pegawai Atau Penyidik Itu Dia harus Kalau Tidak Mencapai KPI Kalau Mencapai KPI Penyidiknya Dikuti Direkturnya KPI Bergantung Dari Bawah Direktur Itu Punya KPI Mempengaruhi Dikuti Dan Dikuti Sehingga Mada Tidak Mau Meskipun Mereka Merupakan Pion Dari Pemerintah Tapi Mereka Harus Ciptakan Kinerja Untuk Nama Baik Pribadi Mereka Sehingga Mencari Kasus-kasus Yang Kira-kira Tidak Perbenturan Dengan Penguasa Seperti Itu Sehingga Memudahkan Mereka Menangani Seperti Itu Karena Politik Akhir Atau Bang Pilih Pun Terjadi Sesuai Hukum Kita Sekarang Sudah Hukum Politik Sudah Masuk Dalam Hukum Nah Sebagai penutup Bang Dullah Terakhir Ini Modal penting Pejabat KPK Dan Juga Sebenarnya Pejabat Negeri Ini Itu kan Kepercayaan Dari Masyarakat Kepercayaan Masyarakat Ini kan Jaminannya Adalah Janji Kebenaran Itu Diungkap Dan Ditegakkan Bagaimana Bang Dullah Jadi Kalau Dalam Trias Politica Yang Kita Pelajari Perugan Tinggi Selama Puluhan Tahun Itu Disebut Eksekutif Resulatif Yudikatif Tapi Abad Ke-21 Itu Sudah Dikenal Ada Kekuatan Ke-4 Kekuatan Ke-4 Itu adalah Pers Jadi Apa Namanya Kekuasaan Eksekutif Resulatif Yudikatif Juga Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kalau Tidak Ditunjang Oleh Kekuatan Pers Jadi Pers Itu Masuk Dalam Kekuatan Ke-4 Dalam Sistim Negara Modern Abad 21 Ini Sehingga Dan Begitu Juga Kita Lihat Bahwa Baik Soekarno Baik Soeharto Baik Gusdur Itu Semua Jatuh Karena Peranan Pers Nah Mahasiswa Sebagai Pilar Menggerakan Itu Tidak Akan Punya Dampak Signifikan Kalau Tidak Ditunjang Oleh Kita Tau Bahwa Mahasiswa Sudah Lembab Mahasiswa Sudah Lambat Mahasiswa Sudah Terkoptasi Dan Seterusnya Tapi Beberapa Kelompok Diantara Mahasiswa Masih Itu Masih Ada Disinilah Pentingnya Pers Disini Pentingnya LSM Disini Pentingnya Sitor Society Untuk Memberikan Dorongan Menggerakkan Sehingga Kemudian Terjadi Satu Bola Salju Katakanlah Seperti 97 98 Apalagi Sekarang Ada Keinginan Untuk Memandemen Unders 45 Khusus Tentang Pasal Jabatan Presiden Jadi Tiga Prode Dan Ini Berbahaya Sekali Kalau Tiga Prode Kemudian Tipe Berikutnya Keenakan Empat Prode Dan Seterusnya Oleh Karena Itu Maka Agar Supaya Masyarakat Tidak Kemudian Mengalami Beban Dampak Seperti Orde Lama Orde Baru Maka Masyarakat Juga Harus Punya Kesadaran Untuk Bisa Sama Lapor ke Polsek Lapor ke Pers Atau Sampai Tingkat DPR Pusat Dan Jurnalistik Juga Bagaimana Untuk Menjaga Jati Dirinya Bahwa Persoalan Finansial Memang Ia Berpengaruh Tapi Ketika Jurnalistik Itu Independen Maka Mereka Katakan Tidak Dapat Dana Fasilitas Pemerintah Tapi Mereka Akan Didukung Oleh Masyarakat Maka Pers Itu Juga Akan Berkembang Dengan Dengan Mencegah Keadaan Tambah Parah Maka Masyarakat Sistil Society LSM Anti Korupsi Dan Seterusnya Dan Pers Itu Bersuara Terus Mengontrol Sehingga Kemudian Kesedaran Dari Masyarakat Sehingga Dengan Demikian Terjadi Pelanggaran Sekecil Apapun Pelanggaran Korupsi Apapun Itu Bisa Disuarakan Oleh Seluruh Masyarakat Sehingga Mau Dan Tidak Mau Pertangan Masyarakat Luar Negeri Diucap Oleh Masyarakat Seperti Itu Akan Mengalami Tekanan Mungkin Dana Bantuan Luar Negeri Tidak Kelu Apa Maka Pemerintah Akan Berpikir Beberapa Kali Seperti 97 98 Baik Terima Kasih Banyak Bang Dullah Dialognya Hari ini Semoga Mencerahkan Dan Insya Allah Kita Jumpa Lagi Jumat Depan Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik